Kisah Perdana Menteri Baru Skotlandia, Hamza Yusof Muslim pertama yang memimpin sebuah negara di Eropa Barat Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Chasolo Yup guys, Hamza Yusof telah mendobrak tirai pembantas terbesar di negara Skotlandia Beliau telah terpilih sebagai Perdana Menteri Baru Pria berusia 37 tahun itu menjadi warga kulit berwarna pertama dan muslim pertama Yang menduduki jabatan puncak pemerintahan negara Skotlandia Dalam pidato Hamza Yusof 27 Maret 2023 Beliau berkata, kakek nenek saya melakukan perjalanan dari Punjab ke Skotlandia lebih dari 60 tahun yang lalu Sebagai imigran di negara ini yang nyaris tidak bisa berbahasa Inggris Mereka tidak bisa membayangkan dalam mimpi terliar sekalipun bahwa cucu mereka suatu hari akan menjadi Perdana Menteri Ya, peristiwa pada tanggal 28 Maret 2023 barangkali tidak pernah terbayangkan sebelumnya Skotlandia, negeri yang lebih dari separuh penduduknya merupakan pemeluk agama Kristen Mempunyai pemimpin yang mengimami sholat berjamaah Luar biasa beliau merayakan berita pengangkatan bersejarahnya sebagai Perdana Menteri Skotlandia Dengan menunaikan sholat makhrib berjamaah di rumah dinasnya yang baru sebagai Perdana Menteri Skotlandia, Bute House Momen spesial baginya dengan memimpin sholat berjamaah keluarganya dalam sholat di Bute House Yang dilakukan tak lama setelah melakukan buka bersama pada bulan Ramadan 1444 Hijriah Sekotlandia sendiri adalah sebuah negara monarki konstitusional di Eropa Barat Negara maju ini mempunyai luas wilayah sekitar 78.000 km persegi Dan berpenduduk sekitar 5,3 juta orang serta beribu kota di kota Edinburgh Kerajaan Skotlandia adalah sebuah negara maju yang telah menjadi negara berdaulat yang merdeka Sejak awal abad pertengahan dan masih berdiri hingga tahun 1707 Setelah itu, Skotlandia bersatu secara politik dengan kerajaan Inggris Kemudian membentuk kerajaan bersatu atau United Kingdom Britannia Raya United Kingdom Britannia Raya beranggotakan kerajaan Inggris atau England, Walls, Irlandia Utara, dan Skotlandia ini Meskipun tergabung dalam satu negara berdaulat Sistem hukum Skotlandia terpisah dari sistem hukum yang digunakan di Inggris dan Walls serta Irlandia Utara Terpilihnya Hamza Yusauf sebagai Perdana Menteri Skotlandia tentu menjadi sejarah Dia adalah seorang Muslim pertama yang berhasil menjadi Perdana Menteri negara ini Jumlah pemeluk agama Islam di Skotlandia sendiri hanyalah sedikit, hanya sekitar 2% saja Atau sekitar 100 ribu orang dan sekitar 5,3 juta penduduk Skotlandia Ada pun sekitar 54% penduduk Skotlandia adalah penganut agama Kristen dengan berbagai alirannya Penduduk yang tidak menganut agama sama sekali sekitar 37% dan Islam hanya sekitar 2% saja Hampir 70% Muslim di negeri itu terkonsentrasi di empat kota Yaitu kota Glasgow, Edinburgh, Aberdeen, dan Dundee Selain dari keturunan Skotlandia, Muslim Skotlandia juga berasal dari berbagai negara Terutama imigran dari negara-negara begas jajahan Inggris seperti Pakistan, India, dan Bangladesh Selain itu, kelompok Muslim di Skotlandia juga banyak yang berasal dari keturunan Arab, dan Afrika, dan juga Asia lainnya Terpilihnya pria yang bernama lengkap Hamza Harun Yusuf sebagai Perdana Menteri Skotlandia ini Tak hanya sebatas menorehkan prestasi sebagai pria Muslim pertama yang menjadi Perdana Menteri Skotlandia Namun Hamza Yusuf juga merupakan pemimpin beragama Islam pertama di sebuah negara di benua Eropa bagian Barat Sebelum terpilih sebagai Perdana Menteri Skotlandia, Hamza Yusuf pernah menduduki tiga jabatan penting Yakni Menteri Junior Skotlandia pada tahun 2012 Kemudian Menteri Kehakiman Skotlandia pada tahun 2018 hingga 2021 Lalu kemudian Menteri Kesehatan Skotlandia pada tahun 2021 hingga 2023 Sejak usia dini pun, Hamza Yusuf telah terlibat dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan Dan aktivitas sosial Islam di komunitasnya Mulai dari organisasi pemuda hingga organisasi penggalangan amal Beliau sempat menjadi juru bicara media secara sukarela untuk lembaga amal Islamik Relief Serta memiliki kepadulian besar terhadap kaum rentan seperti kaum Tunawisma dan para pencari suaka di kota Glasgow, Skotlandia Hamza Yusuf merupakan keturunan Pakistan, Kenya Orang tuanya menjadi imigran di Skotlandia ini generasi pertama yang tiba di Skotlandia tepatnya pada tahun 1960-an Menurut data resmi, jumlah penduduk beragama Islam di Skotlandia hanya sekitar 2% Sementara umat Kristen sekitar 54% dan orang tidak beragama sekitar 37% Ini artinya, Hamza Yusuf akan menjadi pemimpin bagi sebuah negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim Hamza Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan pendahulunya Nicholas Sturgeon yang telah mengundurkan diri sebelumnya Nicholas Sturgeon adalah wanita pertama yang menduduki jabatan ini Baik Hamza Yusuf maupun Nicholas Sturgeon mempunyai pandangan yang sama terkait politik Yakni mereka berdua memiliki visi untuk memisahkan Skotlandia berdiri sendiri dari Kerajaan Inggris Raya atau United Kingdom Hamza Yusuf yang berusia 37 tahun ini menjadi Perdana Menteri termuda Skotlandia Pria kelahiran 7 April 1985 ini telah memulai karier politiknya dari usia muda Setelah meraih gelar S1 di bidang politik dari Universitas Glasgow kota kelahirannya Beliau bekerja sebagai ajudan anggota Parlemen Skotlandia sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota Parlemen itu sendiri pada tahun 2011 Setahun kemudian beliau ditunjuk sebagai Menteri Junior untuk urusan luar negeri dan pembangunan internasional Skotlandia Kemudian pada tahun 2018 Hamza Yusuf dipilih sebagai Menteri Kehakiman Lalu kemudian pada tahun 2021 Hamza Yusuf dipercayakan untuk menjadi Menteri Kesehatan Skotlandia ketika pandemi sedang melanda dunia pada saat itu Dan akhirnya tahun 2023 Hamza Yusuf terpilih sebagai Perdana Menteri Skotlandia Demikian tadi kisah Perdana Menteri Baru Skotlandia Hamza Yusuf Muslim pertama yang memimpin sebuah negara di Eropa Barat Semoga beliau amanah dan sukses memimpin Skotlandia Thanks for watching, terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum Assalamualaikum